Halo Andret, Assalamualaikum Wr. Wb, balik lagi di channel Agam Dada Selamat datang di semen paket Gak kerasa udah sampe episode ke 10 dari segmen paket So, di segmen ini adalah segmen gue pamer unboxing mainan Yang sudah gue timbun selama biasanya 1 bulan atau 2 bulan Karena semua mainan yang gue beli itu gak semuanya buat konten guys Jadi gue beli mainan ya as kolektor mainan aja gitu Toys kolektor, gak semuanya gue kontenin Makanya gue bikin 1 segmen untuk unboxing barang-barang Atau jajanan-jajanan mainan yang sudah gue beli Dan di episode ke 10 kali ini sangat spesial Karena ini untuk pertama kalinya gue akan unboxing paket Just Tip dari Jepang Nah, jadi disini sudah ada paket yang bener-bener fresh banget Spesial dari Jepang Dan ini gue ikut Just Tip dari JTS Salah satu apa ya gue sebutnya ya Ya, Just Tip Jepang gitu lah Gue udah cukup lama follow Instagramnya JTS Kalau gak salah dari sebelum pandemi gue udah follow tuh JTS ya Tapi gue baru berani join grup belanjanya ya sekarang-sekarang ini Dan alhasil inilah cukup hilaf ya Gue ini belanja total 3,5 juta Di satu box ini total 3,5 juta ada beberapa barang Kira-kira barang apa aja? Langsung aja kita unboxing bareng-bareng Let's go Ini cukup berat ya Dan ada tulisannya bukan agam Karena nama gue disana bukan agam Ceritanya mau nyamar gitu ya Bukan gue, yaudah Gue kasih nama bukan agam Di grup itu ada yang nanya Eh, ini bukan agam Ini agam dada maka bukan? Gue jawab Ya, bukan agam So, langsung aja gue unboxing Ini yang pertama Dia tuh, nah dia tuh dapet kartu guys Ini salah satu jasa Just Tip yang lumayan terorganisir ya Karena ada website-nya cukup jelas Terus di grupnya juga Apa ya, terbatas juga So, gak banyak orang gitu ya Banyak sih, tapi ya tetap terbatas gitu Jadi di setiap tripnya Dia ngasih kartu seperti ini guys Dan trip yang kemarin itu Trip ke 13 So, mereka udah 13 kali bikin trip Just Tip So, udah sangat terpercaya Kartunya pun lucu guys Nah, di trip kali ini Karena yang viral tuh Anya Jadi disini ada si Anya-nya guys Terus kalau gue perhatikan Ini tuh Para hunter-nya ya Ada hunter-hunter-nya disini Berupa Vector Lucu banget ya Kreatif banget sumpah Dan ini ada coin gacha 500 yen Cakep banget Ini di bagian belakangnya ada Thank you for shopping with us See you next trip Oke Terus disini ada tulisannya Got feedback Tuh Ya, ini ada social medianya ya guys Kalian bisa follow langsung Atau subscribe Ada Youtubenya juga Nah, jadi ini kartu Bukan sembarang kartu Kalau kalian ikutan Just Tip ini Kartunya disimpen Karena yang kemarin gue rasain tuh Ada kayak Benefit-benefit tersendiri ya Untuk para pemegang kartu ini Misalkan udah punya Minimal 3 Atau minimal 5 Dapat benefit apa gitu Jadi ini bakal gue simpan Baik-baik guys Gue taro sini deh Nah So, sebelum gue unboxing Seperti biasa Karena gue alergi debu juga ya Jadi harus Pakai masker guys So, let's go Ada apa aja ini 3,5 juta Langsung aja ya Oke Wah berat Oke ya Oke ya Udah kosong Jadi ini dijadikan Satu bubble wrap So, kita buka dari yang terkecil dulu Jadi ini yang atas Kecil Bawah Besar Oke langsung aja barang pertama ya Yang paling kecil dulu Ini dia Ada Kaos kaki Godzilla Ini guys Kaos kaki Godzilla Ada label Godzilla-nya Terus ada namanya Bukan ya Bukan Aga maksudnya Ini nice banget Coba gue buka dulu deh Nah keliatan ya Ada Godzilla-nya di bawah Lucu banget sumpah Ini dari Godzilla Store Di Jepang tuh enak ya Ada Godzilla Store Kamen Rider Store Ultraman Store Emang kampungnya disana sih Untuk kaos kaki Godzilla ini Harganya Sebentar gue cek dulu Di contekannya ya Untuk kaos kaki Godzilla Oke Kaos kaki Godzilla ini Harganya Rp89.000 Oke next Kira-kira apa lagi ya Nah Ini nih Lagi keracunan Series ini lagi ya Kayaknya super rare sih Karena gue gak pernah Lihat ada dimana-mana Nice juga ya Keren anjir Nah ini dia Ada Daikas Mobil Ultraman Ini bahasanya Jepang semua Gue gak ngerti guys Ada labelnya Bukan Agam lagi Oke Nah ini dia Mobil-mobil dari Ultraman So ini Beda sama Hot Wheels Ternyata Scale-nya Tapi ini Bagus banget sih Ada harganya tetap Rp2.000 Belanjanya di Mandarake Ini ada mobil-mobil Organisasi Ultraman ya Ada Guts juga Cakep banget Cakep banget Ini bagian belakangnya Gambar jelasnya guys Nice Nah untuk mobil-mobilan ini Harganya dirupiahkan Jadi Rp350.000 Ya not bad ya Rp350.000 dibagi 5 Tuh Aslinya jadi Puluhan ribu doang Satunya Best price banget I'm so excited Happy banget gue dapet ini Nice Ada apa lagi guys Selain Barang-barang rare Seperti ini Biasanya di Jepang itu Gue Just tip blind box Karena banyak blind box Yang belum Rilis di Indonesia Atau mungkin Gak bakal ada di Indonesia Selain blind box Juga ada gachapon juga Tapi kali ini Gue mau Pamer ke kalian Gue nyobain Blind box Anya 4G Dari Spy X Family Anya lagi Anya lagi ya Tahun ini Bener-bener semua Teranyakan Ada labelnya Bukan ya Tuh ini isinya Gantungan kunci Sepertinya Tapi dengan berbagai Ekspresi Si Anyanya guys Seperti ini ya Tuh Nih line up Kompletnya nih Kawaii Kawaii So berikutnya Ini ada Another blind box Untuk aksesoris 1x12 Di luarnya ini Sudah keliatan Ada tulisan 1x12 Dan ini cukup Most wanted ya Jadi waktu Lagi just tip Ini sold out Jadi rebutan Group membernya Kacau sih Karena rare banget Ini dia Ada 1x12 Sepeda guys Bener-bener Aksesoris banget ya Buat Bang Tony Kali ini Nanti nih Nice banget Dan harganya 550 yen Oke Ini ada contohnya Dengan figure 1x12 Kayaknya 1x12 Lebih ke Figma Kali ya So miniatur sepeda ini Harganya Satunya itu Dirupiahkan 96.000 rupiah Best price banget ya Kalau retail disini Masuk Gue rasa 150.000 Paling murah nih Berikutnya Langsung aja Nah ini gue Tidak melupakan sejarah ya Walaupun gue Lagi suka nonton Kamen Rider Ultraman Anim Perwibuan Tapi tidak melupakan sejarah Gue tuh suka banget Sama karakter ini guys Om Thanos Dan gue emang Suka banget Dan ngumpulin Thanos versi yang Avengers Infinity War ini guys Nice banget ya Harganya 800 dolar aja Eh 800 yen Terus ini ada Labelnya Unopen Jadi belum dibuka Tapi kondisi boxnya Ini karena barang cukup Lama ya Udah Agak Bengok Penyok-penyok dikit Tapi tidak masalah lah Ini figurnya seperti ini Ya 800 yen Kalau dirupiahin Dengan jasa Jastip itu Jadi 140.000 Rupiah Aja So happy guys Ini gue buka deh Gak apa-apa deh ya Gue buka Satu nih Gue penasaran banget Pengen Melihat Om Thanos Unopen ya Berarti packagingnya Emang begini doang nih Di dalamnya ada Bubble wrap Dan ini dia Figure Thanos Eh copot Oh Anjir Patah guys Cacat nih ternyata barangnya Mukanya patah Nih guys Thanosnya Lucu banget ya Buat dipanjang sih Oke sih ini Modelannya Seperti ini Terus nih Patah di bagian muka Nih ya Bagian dalamnya nih Patah nih guys Spinnya patah Tapi bisa diglutex lah ya Ya masih cukup aman lah Bisa diakalin Karena bagian dalamnya aja Tetep best price Dengan harga 140.000 rupiah Om Thanos Kasian gak laku dia Turun harganya Next Ini Sisa Tiga barang lagi Barang ini cukup rare Di Indonesia Gue rasa Karena gue sempet cari dulu Di Marketplace Di online ya Itu gak ada Barang ini guys Dan gue dapet di Jepang Ini harganya Dirupiahin Sekitar 570.000 Menurut gue Ini good deal ya Langsung aja Ini dia Seven years Mokit Mini plug Gokil sih Ini lucu banget ya Salah satu karakter yang Menarik perhatian gue Dari seri Kamen Rider Z Cakep banget Disini ada harganya 3.300 yen Ada labelnya Unopened Dan ini Mokit So Gue mau coba Intip dalemannya ya Gak tau nih Bakal gue rakit Atau gimana nih Atau dijual lagi Sebelum gue dapet SAF nya sih Ini lumayan cukup ya Karena SAF nya Harganya juga udah gak ngotak So Ini dia Mokit guys Oh dapet backgroundnya Buat display Nih Mokit seperti ini Kira-kira gimana Perlu gue rakit apa enggak Langsung aja Komen di bawah Pasti ada yang komen nih Bang jangan lupa RKF Kabuto Pasti ada yang komen nih Bang jangan lupa Kabutonya dirakit juga Next Ini ada Barang yang Hampir gue beli Di Indonesia Waktu itu ada yang lelang Tapi harganya tuh Tembus 1 juta Ke atas Akhirnya gue mundur Dan emang rejeki Akhirnya gue dapet Di trip JTS kali ini Ini Salah satu Memorabilia gue ya Nostalgia banget Karena ini bisa dibilang Tokusatsu pertama Yang gue suka Dan Super Sentai Sekarang gue udah gak nonton Super Sentai Tapi dulu gue suka banget Sama Super Sentai Atau Power Rangers Ya namanya juga bocil ya Lagunya pun gue masih inget Google Red Google Black Blue Yellow And Pink Oke CFSP Google 5 Google Cesar Jadi pas langsung Lihat di JTS Lagi ada Barang ini Langsung gue sikat Harganya 3500 yen Ada labelnya Reshealed Jadi udah pernah dibuka Terus di shield lagi ya Nih Google Cesar Kederaan dari Robotnya Google 5 Keren banget ya Nih ada Google Red Nih Google 5 5 nya Anjir nostalgia Nostalgia banget gue Nah ini isi dalemnya Oh my god Keren banget Wah penasaran dalemnya kayak apa Tapi Rasanya Bakal gue bikin video terpisah aja ya Kebetulan gue ada satu mainan Google 5 lagi Tapi Karya anak bangsa Sekalian aja kali ya Gimana menurut kalian Coba komen di bawah Next ini Yang terakhir guys Yang terakhir Ini masih fresh banget Barangnya baru rilis Gue rasa Nanti bakal ada kali di Indonesia ya Kalau baru rilis di Jepang Di Indonesia Mungkin 3 bulanan lagi So Ini ada Another blind box Dari Series Yang lagi gue tonton sekarang Ada UROTAMEN Blind box Ultramen Bukan Bukan yang kayak kemarin guys Gitu sulit Membuka Ini Nah Ini dia Ada Tamashination box Ultramen Gokil disini Bande udah Mulai main blind box ya Judulnya Tamashination box Oke Disini harganya Rp6.980 Nah Ini dia modelnya Seperti ini guys Ada Ultramen Hayata Terus ini line upnya Jadi dia itu Ambil pose Ultramen pas lagi Berubah ya Angle nya agak sedikit Berbeda nih Nice Oke Gue cukup penasaran Dengan isinya Tapi pastinya Ini mainan cukup oke Kalau gue Kontenin ya Kita unboxing Secara online guys Barang-barang nanti ya Oke I'm so excited Semoga ada waktunya Buat bikin konten ya Kalau di total-total Harganya 1,2 jutaan Jujur aja ya Ini harganya Agak overpriced Gue liat Ada di toko lain Ternyata jualnya Itu kalau dirupiahin Sekitar 900 ribuan aja Jadi Ya 1 juta Di bawah 1 juta Dikit lah But it's okay Ya Mudah-mudahan lagi Ya gitu lah guys Kalau beli mainan itu Di satu toko Harga bisa lebih murah Di satu toko Bisa lebih mahal Dengan barang yang sama Gapnya 200 ribuan Lumayan sih ya Yaudah Mohon bersabar Ini ujian Ujian dari Allah Yoh At the end Gue tetap happy Bisa dapet ini Mungkin ini yang pertama Di Indonesia Gue bisa pegang Ultraman blind box ini ya Ya kan? Ya kan? Yang pertama kan? Apa udah ada Yang punya? Oke Sudah kebuka semua So Itu tadi Unboxing Barang jajanan Hasil just tip Jepang gue Barang JTS Gimana? Keren-keren barangnya ya Rare semua Rata-rata ya Dan gue yakin Banyak yang belum ada Di Indonesia guys Terima kasih JTS Dan jangan lupa Di like, share, dan subscribe Channel Gambadam Share terus ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian Ikut keracunan Dan terinfo juga Kalau ada cara baru Buat menghambur-hamburkan Uang Cara baru buat Hilah Dan cara baru Buat hunting mainan Jadi yang mana Yang mau kalian lihat dulu nih Unboxingnya Gue rasa barang-barang disini Bagus-bagus banget Untuk dibikinin Konten unboxing ya Yang mana Yang mau kalian lihat duluan Langsung aja Comment di bawah Sekali lagi Semoga video ini bermanfaat Bisa jadi referensi temen-temen Kalau mau Belanja mainan dengan cara yang baru ya Ya Nextnya Bakal ada Barang just tip lagi Sedang on the way Dan Lebih pecah Dua kali lipat Harganya Dari barang-barang ini Gue sampai Pusing Ya udahlah Gawat Emang gawat Sekali lagi Kalau mau ikut Group Just Eat Kalian harus Bener-bener serius Dan prepare budgetnya Hati-hati Hilah Oke Oke Yaudah Bangga ke pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Ciao